Pertama Menteri Inggris Boris Johnson telah menepis ancaman oleh Presiden Rusia tentang kemungkinan serangan nuklir atas Ukraina. Sedangkan menurut mantan Duta Besar Inggris untuk Washington yang memperingatkan NATO bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin akan menggunakan senjata nuklir selama perang di Ukraina. Johnson mengabaikan analisis tersebut dan bersikeras bahwa keinginan Putin yaitu membingkai konflik sebagai Rusia versus NATO. Ia kemudian menggambarkan perang di Ukraina sebagai agresi aktif yang nakal, ilegal, dan tidak beralasan terhadap negara merdeka yang berdaulat. Dalam KTT NATO yang dilaksanakan pada minggu ini, Johnson mengatakan pembicaraan sekarang telah mengubah dinamika konflik. Lebih lanjut ia menerangkan penarikan pasukan Rusia dari Pulau Strategis Laut Hitam adalah sebuah pelajaran. Sedangkan Kremlin menggambarkan penarikan pasukan dari Pulau Ular itu sebagai isyarat baik. Namun, militer Ukraina mengklaim telah memaksa Rusia untuk melarikan diri dengan dua speedboat kecil menyusul rentetan artileri dan serangan rudal Ukraina. Terima kasih telah menonton!